Berlokasi di Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, kebun binatang mini ini memiliki banyak koleksi aneka satwa, mulai dari yang jinak hingga buas, kuda poni asal Belanda, burung makau, monyet, kura-kura, kelinci, ular piton, dan beraneka jenis ayam. Selain melihat beragam jenis hewan, di sini anak-anak juga diajak berinteraksi langsung dengan satwa, sehingga mereka bisa belajar untuk memahami perilaku, jenis makanan, hingga cara menjaga dan merawat hewan. Selain itu ada pula kegiatan berkuda, bermain di taman bermain, hingga workshop mewarnai. Untuk tiket masuknya, pengunjung cukup membayar 30 ribu rupiah untuk dewasa maupun anak-anak. Sengaja ngajak tiduran anak, seru di tempatnya. Tempatnya cukup terjangkau ya dari rumah, kebelumnya saya dari serang, dekat dari rumah, selain itu harganya juga terjangkau, anak-anak juga pada seneng sih dibawa ke sini. Perkenalkan, ini dia, Roxy dan Sewong. Sepasang gajah Sumatera penghuni baru kebun binatang seruling mas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski baru tiba pada Sabtu pagi dari Mason Elephant Park and Lodge Bali, kedua gajah ini sudah bisa beradaptasi di tempat yang baru. Bahkan sudah diajak jalan-jalan di area kebun binatang. Ya, Roxy dan Sewong merupakan gajah yang sudah jinak, sehingga sudah terbiasa dengan keramaian para wisatawan. Kedatangan dua ekor gajah ini pun langsung menjadi perhatian para wisatawan. Pasalnya, sudah hampir 10 tahun kebun binatang seruling mas ini tak memiliki koleksi gajah setelah dua ekor gajah sebelumnya mati akibat keracunan dan tersengat listrik. Cukup menarik bagi saya pribadi ya, menurut jalan-jalan ke sini, jalan-jalan kebun binatang. Ini juga gajahnya cukup besar buat edukasi buat anak-anak. Cukup bagus, nah. Nantinya, para wisatawan tidak hanya melihat gajah, tapi juga bisa berinteraksi dengan hewan bersebut besar ini. Seperti memberi makan atau berfoto bersama. Jadi, mau ajak keluarga berlibur ke mana akhir pekan ini? Tim Liputan, CNN Indonesia